musik 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 selamat datang kembali bersama saya dan dia dan kami adalah musik 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 dengan melawan covid-19 kita lakukan hal seperti itu guys kita tutup gerbangnya karena kita disini pengen bener-bener apa ya memutus tali rantai penyebaran virus corona yang lagi hits banget dan sangat berbahaya itu akan tetapi jika misalkan kita menganggap remeh itu ya mungkin yah bakal parah banget sih guys jadi gue turut apa ya merasakan kesedihan dan ketakutan juga disini tapi kita gimana caranya pengen tetap membikin sekon ini semuanya jadi tenang guys jadi jangan terlalu panik juga karena gimana pun juga penyakit itu awal mulanya dari sugesti kita masing-masing jadi keep safe stay at home and let us do our works ya kalau buat yang mobilnya masih ada disini so jadi penanganannya juga mungkin gini sebelum gue nyamuk topik ini hal yang mungkin bisa mengurangi adanya dampak dari virus tersebut ya ini adalah hand sanitizer yang dimana itu bisa bener-bener ampuh membersihkan kuman-kuman di tangan gunanya emang bukan untuk menghilangkan penyakit corona tapi kita mengurangi resiko kita mencium memakan atau enggak memasukkan partikel-partikel kotoran-kotoran yang masuk ke tubuh kita yang merusak imun tubuh kita jadi sebenarnya itu bukan berarti menyembuhkan corona ya guys ya so harus bisa perhatiin lagi so langsung aja ke topik hari ini mungkin light topic kita kemarin juga udah ada yang nanya-nanya ya beat mana bang beat mana oke ini sebelumnya gue ada dua beat disini yang satunya mungkin ini kemarin orang-orang mungkin nyangka beat yang satu ini di baby look ya tapi kalau ini dilihat langsung aja ini sebenarnya kendaraan operasional gue disini buat anak-anak kalau misalkan belanja kebutuhan-kebutuhan bengkel jadi gue gak mau terlalu kelihatan ini motor tuh nyolok banget secara tampilan ya aliran modifannya tapi gue bikin apa yang gue selalu bilang niti fitment di motor tuh menurut gue seperti ini gitu guys dengan pelak ini gue ganti scoopy menurut kalian gimana cocok gak gitu gue ganti pelak scoopy tapi dimana diameternya diturunin yang tadinya beat tuh kalau gak salah 11 lah 12 ya jet ya 12 deh kalau gak salah ya beat tuh 12 standarnya gue ganti ke scoopy 10 in ini jadi ini bener-bener kalau gak salah 10 in ya jadi muntel gitu kelihatannya dan bandnya pun gue lebarin nah tampilannya seperti ini dengan tentunya ini body paintnya gue kasih biru sirali menurut kalian gimana ini adalah salah satu biru Honda terfavorit jadi gue aplikasikan ke si Honda Beat ini mudah-mudahan kalian juga mendukung jika kita membuat topik soal motor jadi kita disini gak sia-sia ya bareng-bareng memodif tuker pikiran eksekusi guys spoknya kuncinya kita disini begitu ya jadi motornya yang pertama beatnya seperti ini menurut kalian gimana bagus yang ini atau yang satunya nah untuk yang satunya kita bisa langsung aja lihat ini kemarin gue ngeganti pelek monoblock ya dimana yang bisa dibilang ini pelek menurut gue sih clean banget ya gak banyak aksen karena kayak dandang kalau bisa dibilang bisa kalian lihat tuh seperti cetakan kalau enggak kompor buat masak adonan martabak ya guys jadi ini monoblock banget gue ganti bannya juga pakai FDR kemarin gue lebarin lagi dan hari ini update-annya adalah kemarin gue udah sampai ganti kenal pot karena gue deben banget yang lagi di iklan-iklan namanya Ember Bang Ember dong bang kayaknya asik banget gitu kan akhirnya gue udah dapet tuh kenal potnya gak tau merknya apa WRC ya kata Diki gue gak ngerti yang jelas suaranya sih sember banget sih guys dan itu yang kita cari disini nah ditambah lagi ini yang kemarin tuh bikin tampilan si beatnya itu agak aneh ini tuh motor tapi gue liat ini motor tuh seperti kadal gitu gue gak ngerti si Ani ini gue kasih nama ini motor gue Ani si Ani kena pakai kadal gue kemarin liat aneh banget gitu kan kadal kagak buaya kagak cicak kagak gitu gue bingung akhirnya ya dengan secara spontan uhuy kita potong gitu guys kita potong buntutnya dudukan plat nomor gue buang alias gue gak suka tuh namanya di bagian belakang si motor ini yang kelihatannya kalo di mata gue tuh kayak jet ski akhirnya ada buntutnya alias kayak cecak guys cecak tuh cicak gitu jadi langsung aja potong potong dan akhirnya ya kita potong 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 dengan harus membongkar bodi setengah tuh jadi dari belakang lepas si dudukan plat nomor penada lumpur itu ada dudukan lampu satu ada mata kucing tapi mata kucing sih gak 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 pengaruh apa-apa ya jadi aman banget sih dan tentunya kita langsung gerinda kita potong babat abisin dan kalo konstruksi kayak kaki ini motor si bit yang si Ani ini gua custom bracket buat dudukan shock breakernya jadi turun ke bawah jadi si motor itu lebih keliatan ceper ya depan belakang kalo depan kan cukup membongkar dua baut akhirnya diturunkan bisa ceper yang depan nah kalo yang belakang kita harus bikin ini nih jadi ini gua nemu di bengkel besi kayak semacam behel corcoran aluminium gua potong-potong sampe akhirnya bentuknya tuh ya lumayan mirip pabrikan lah gak tau lah kalian setuju gak dengan cara gua nge-modifnya seperti ini karena jujur aja gua juga masih baru ya dalam bidang motor so kalo menurut gua sih kemarin gua udah pake beberapa minggu kayaknya no problem gitu sampe sempet mungkin digeber-geber juga sama anak-anak sini ya utuh sih motornya gitu guys jadi ya aman sih sepertinya dan tentunya ini gua langsung nih dengan membabat si apa ya penadah lumpur disini ini gua potong berat biar keliatan lancip kan sudutnya ini dan gua mau tambal dulu nih biar gak airnya sih masuk ke dalam gitu guys so mungkin gua gak bisa kasih panjang-panjang lagi ini motor sih gua keep warnanya tetep warna hitam gua belum mau bergerak jauh lebih dan tentunya gak cuman motor Matic ini aja yang kali ini gua bakal bahas di vlog ini karena nanti ada satu kejutan lagi motor yang akan dateng mungkin ada di next vlognya dan kita bakal unboxing bareng-bareng guys oke so balik lagi ini sudah ditambal alias yang tadinya dipotong kita tutup lagi dudukkan sininya tinggal nunggu ini di fiber nanti kita tutuplah pokoknya biar sampe gak ada alur air masuk ke dalam jok ya nah ini juga nih yang bikin gua agak sedikit terkejut guys sebelumnya mungkin kalo ada si buntut kadal itu ini motor tuh keliatan kayak bannya tuh udah lebar banget gitu udah cukup lah maksudnya udah gemuk begitu udah begini kok gua ngeliat ini motor jadi kayak motor road race ya guys ya gua bingung dah nah menurut kalian nih kalo aliran seperti ini ini enaknya diapain kalian boleh bantu kita-kita disini untuk mendevelop motor ya boleh komennya dibawah dan gua appreciate banget dan menunggu kalian komen kasih masukan apa tapi jangan kasih masukan bang baby look dengan pelak yang kecil-kecil itu loh yang tipis-tipis karena gua kurang suka pelak motor agak tipis guys bukan berarti jelek ya tapi gua emang seleranya gua seneng motor tuh gendut gitu alias gendut proper ya bukan yang berlebihan pake ban mobil ga lebay tapi ya enak gitu dilihatnya nah tapi ini kalo disini ngeliat kok kayak sempit sekali ya kayak kecil gitu gua sih berharap bisa segini gitu nambahin sekitar 3 cm kiri kanan wah digendutin gitu kan nah menurut kalian gimana? kalian setuju gak dengan ide gua seperti ini? boleh juga gua cuma bisa bilang gua minta tolong banget bantu kasih masukan gua stuck nih di motor gua gak ngerti harus gimana nah kalo emang oke nanti kita uji coba sampai dengan kita customnya custom velg sendiri guys gua pengen sih penasaran gimana caranya apakah teori pervelgan itu bisa kita tambal untuk di motor karena beban motor itu tentunya gak terlalu berat kayak mobil nah kalo emangnya kalian setuju maksudnya bang uji coba aja bang nanti share ya ilmunya kalo bisa wah gua rela banget sih makanya gua disini vlog ini mungkin gak bisa terlalu dalam-dalam ngebahasnya gua cuma kasih tau ini progresnya si Ani yang mungkin kemaren ada yang tanya bang honda beatnya kemana dan gua yakin setelah gua ngomong gini nanti pasti ada yang komen bang Vespa nya mana? pasti gitu nah jadi ya guys gimana ya waktu-waktu lagi kayak gini kita semaksimal mungkin kalo bisa kita bisa beresin tuh Vespa cepet kita pasti beresin tapi Vespa itu ya bukan gua ngeproin Vespa harus garapnya lebih bagus dari si beat gitu tapi emang Vespa itu punya daya tarik sendiri yaitu bodinya tuh kalo dicet uratnya harus keliatan itu yang jadi problemnya makanya kita harus bener-bener detail banget kerjainnya ya mungkin gua juga ingetin kita ada 5 instagram buat kerjaan-kerjaan mobil juga kalian boleh cek disini dan jangan lupa ajak temen kalian buat subscribe channel ini kita sharing informasi tentang modifikasi kendaraan 4 roda sekarang ada 2 roda mungkin ke depan mungkin ada bajai gitu gak tau gua yang jelas kita sama-sama modif dunia permodifikasian di Indonesia untuk dunia guys gitu dan jangan lupa kita ada challenge juga 30k kita hancurkan tuh mobilnya gua ingetin lagi itu mobilnya tara expander merah alias expander hot wheel kita hancurkan 30k so bantu kita ajak temen-temen kalian kalo mau liat perkembangan-perkembangan lagi juga mau liat challenge-nya apa ajak subscribe guys karena subscribe itu gratis ya oke gitu dan mungkin topik gua hari ini segini dulu this is our topic and be the best on it guys see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax